ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman banyak yang nanya Om kalau balik cleaner gimana nah ini akan kita coba untuk balik cleaner seperti yang sudah dilakukan dari bengkel dari Blitar Jawa Timur yaitu Om Nono kita akan coba lakukan ini kita bongkar dulu ini sudah diganti dari pakai liner baru nih teman-teman nih cuma ini celah gap ringnya lumayan lebar jadi kita nggak berani masang karena kalaupun kita pasang itu hasilnya tidak akan maksimal karena celah gap ringnya 0,80 kenapa kemarin kita pasang liner di tukang bubut jadi saya belum punya buat cincin yang buat buka linernya teman-teman ya jadi kemarin saya harus bikin dulu nah ini sekarang sudah bikin jadi sekarang untuk membongkaran bisa saya lakukan sendiri saya biasanya punya yang cincin penter 25 gitu nah untuk 23 karena saya belum punya ini akhirnya mau nggak mau saya harus bikin dulu oke teman-teman disini ada 8 buah liner teman-teman nih ini liner yang baru ada 4 buah liner yang baru itu ini saya bilang baru masih kelihatan bersih itu dalamnya tuh cuma saya nggak ngerti ini kualitasnya original apa imitasi dari sisi kalau kita perbandingan dari sisi beratnya sudah beda jauh mungkin kalau kita timbang kelihatan bedanya teman-teman karena ini hanya material feeling jadi yang pertama ini semua perbedaan dari sisi berat aja ini beda lumayan oke lanjut kita akan tes menggunakan ring piston yang baru teman-teman nih nanti biar teman-teman bisa lihat setelah gap ring antara liner yang lama dengan liner yang baru itu lebih bagus celah gap ring menggunakan liner yang lama karena ini kalau menurut saya ini masih original ya saya nggak ngerti original atau memang ini kualitas linernya yang bagus gitu karena memang posisi celah gap ringnya itu bagus sekali teman-teman nah ini ini kita pasang posisi liner yang lama ya terus nanti ini akan saya pasang juga di liner yang baru terus ya 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 bisa kita lihat kita sekilas mata aja teman-teman mungkin bisa perhatikan perhatikan di celah lubang gathering kita akan tes menggunakan cooler kita akan ukur celah gap yang ring yang baru dulu ya ini liner baru kita akan ukur ini 0,70 teman-teman ini kita lihat 0,70 masuk ini 0,70 ini sudah sangat lebar dan tidak memungkinkan untuk kita pasang sekarang kita tes di bagian menggunakan liner yang lama ini teman-teman ini yang original yang bawaan mobil yang sudah kita lepas ini kita tes menggunakan cooler lagi ini teman-teman ini liner yang yang lama 30 30 longgar kita naik satu tingkat 40 disini 50 tidak masuk jadi ini 40 itu 40 ini kembali ke standar teman-teman ya jadi benar-benar bisa kembali sesuai dengan SOP ya kalau di atas 40 itu yang keseringan itu nanti dia akan kembali ngobos jadi kita akan kerja dua kali nanti nah ini kita tes tempat liner yang lain ini 30 ini 40 bahkan ini ada beberapa liner itu bagus sekali 40 tidak masuk 30 jadi kurang lebih 35 ini itu kalau buat saya itu sangat-sangat bagus dan disini untuk liner atau boring yang lama disini kita sudah buang di bagian bibir yang bagian atas ini buat mentokan ini sudah saya buang sudah saya gerinda karena ini kelihatan bekas-bekas ini yang lama karena memang sini sudah terjadi coak ya kita akan balik sesuai dengan cara memasang liner yang sudah beberapa teman-teman lakukan di bengkel sana atau mas Nono yang sering lakukan beberapa liner kita akan coba ini sudah kita bersihkan nanti kita tengah amplas di bagian blok blok mesin ini kita akan amplas sampai bersih supaya memudahkan kita untuk pemasangan oke ya kita bersihkan dulu bagian lubang liner yang ada di blok mesin untuk mempermudah ketika kita pemasangan dengan liner yang original karena setahu saya liner original dia lebih tebal jadi lebih seret dibanding dengan liner yang imitasi ini biar gak mentok mentok teman-teman tadi udah kena tuh tuh kelihatan syukurin harusnya SOP pengerjaan harus menggunakan baju panjang baju lengan panjang oke disini posisi blok mesin sudah ready udah siap untuk kita pasang kembali menggunakan liner yang lama ya sudah bersih bisa teman-teman lihat mungkin tuh nah oke ready kita pasang iya kok makasih baliklah balik tinggal baliklah ya dulu gak aku nanya dulu nanya doang enggak deh ya bener balap 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 ini yang bekas ya bekas ini yang baru mana tapi lihat di youtube pakai tangan doang tapi pakai litragen cair ya iya kalau mau di dinginin malah ini ya ini kita sementara menggunakan alat seadanya untuk membikin bibir dari liner dan sini alhamdulillah sudah jadi satu teman-teman nih ini ini juga sudah kita coba pasang gap ringnya alhamdulillah bagus sekali tinggal kita ukur aja nanti ini sudah mulai masuk tinggal meratakan aja ke bagian kayak gininya nih nanti kita ketok menggunakan KP karena tadi kita udah coba beberapa menggunakan palu pakai palu ini palu plastik terlalu enteng ternyata itu buat meratakan karena semua masih butuh proses teman-teman dan disini juga saya masih banyak belajar biar bisa menghasilkan hasil yang maksimal seperti apa ini masih kita tahap uji coba semangat ya semangat ya semangat itu bisa dilihat itu linernya yang bagian atas atas itu ya dari tengah ke atas itu itu bagian bawah yang tidak kena piston alhamdulillah sudah dua liner sudah selesai ini liner ketiga teman-teman ukurannya berapa om oke ukuran tingginya yang harus kita sisakan itu 2,7 2,7 itu mengukur dari dalam ini ya teman-teman ya ini kan ada got nih jangan yang dari atas dari bawah sini kalau kita mengukur dari atas nanti lebih bibirnya ini lebih ternyata gitu nah ini 2,7 dari dalam ya nah gitu nah ukurnya nah ukurnya begini masuk begitu miring begitu teman-teman ini ukurnya ini harus harus rata nanti gitu ini masih kedaleman jadi sesuai dengan dari mas nono itu di bawah di liner bagian bawah itu sudah ada garisnya nah ini teman-teman sudah ada garisnya ini jadi di atasnya garis sedikit kalau kita ngepasin garis dia kurang tapi kalau di atas garis sedikit aja itu nanti pas dengan pinggiran sini nih teman-teman nih pas banget ngepress dia ini seperti ini ngepress dia sama sama pinggirannya ini teman-teman nih hasilnya yang sudah jadi jadi kita madang dulu pak lapar pak laparan oh beliau kalau udah kerja serius udah lupa makan akhirnya tertunda lebih baik kita makan dulu eh ini dimana ini bengkelnya ini pak dimana ini bengkelnya dimana bengkelnya apa aja lanjut teman-teman untuk masang liner ketiga jadi semoga awalan balik liner ini berhasil karena memang saya masih disini masih belajar ya untuk proses balik liner jadi semoga tidak ada kendala nanti finishing kita menggunakan kape teman-teman buat atakan aja sih jadi biar gak biar halus dia untuk teman-teman pecinta Panther 23 ini saya lagi pertama kali atau perdana mencoba balik liner ini ada garis itu di bawah garis sedikit lagi sedikit lagi pakai peeling sedikit lagi tanggung nah sip nah itu teman-teman nih di atas garis sedikit karena patokannya disitu itu nanti bibir ujungnya terakhir itu pas banget dengan dengan ujungnya ini ujung gotnya nih teman-teman yang di blok mesin gitu oke ini liner terakhir nomor 4 nomor 1 liner yang keempat maksud saya kita tinggal proses untuk pembengkokan di bagian liner kalau mas nono itu kan beliau bikin palunya menggunakan palu kayu karena disini saya belum siap belum ready akhirnya kita menggunakan alat seadanya tapi insya Allah hasilnya sama jadi sedikit demi sedikit bisa dibengkokkan itu bisa teman-teman perhatikan itu yang penting poinnya satu jangan menggunakan besi ketika kita menggetok biar tidak cacat linernya alhamdulillah teman-teman untuk proses balik liner sudah selesai ini hasil dari balik liner mirip dengan aslinya teman-teman jadi bisa dilihat ini kenapa dia beda warna karena ini yang bagian atas itu tidak asisi yang tidak terkena piston oke siap kita rakit nah sebelum kita rakit kita akan cek celah gap ring berapa setelah terpasang ya nanti biar teman-teman bisa tahu posisi menggunakan liner yang original dan di penggantian ring sehernya saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.